Selamat malam pemirsa, selain tiga berita utama tadi, Lintas Malam kali ini juga akan mengulas putusan janggal Makamah Agung dalam kasus sengketa kepemilikan, TPI. Bersama saya, Reska Amelia. Pemirsa, gelombang aksi unjuk rasa terus terjadi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi. Di Makassar, Sulawesi Selatan, sepanjang hari hingga selasa malam, sejumlah aksi mahasiswa menolak kebijakan pemerintah berujung bentrok. Mereka menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM yang dinilai menyengsarakan rakyat kecil. Hingga selasa malam, aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi terus bergejolak di Makassar, Sulawesi Selatan. Suasana kota mencekam setelah bentrok antara mahasiswa dengan aparat kepolisian dan warga sekitar kembali pecah. Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang dipukul mundur aparat dengan tembakan gas air mata membalas dengan lemparan batu dan tembakan senjata api rakitan. Warga yang ikut turun ke jalan makin memperkeru suasana. Mereka ikut menyerang mahasiswa yang bertahan di dalam kampus di jalan Uripsu Moharjo dengan batu dan anak panah. Sebelumnya, selasa siang, aksi bentrokan juga terjadi antara mahasiswa dengan aparat kepolisian dan warga di depan kampus Universitas Muhammad di Makassar. Lemparan batu dan bom molotov mahasiswa dibalas dengan tembakan gas air mata. Warga yang mengamuk ikut melempari mahasiswa dengan batu dan membakar tiga motor milik mahasiswa yang terparkir di depan gedung kampus. Warga diduga kesal dengan ulah mahasiswa ini. Sejumlah mahasiswa yang diduga menjadi provokator bentrokan diamankan aparat menggunakan mobil barakuda. Bentrokan ini bermula saat para mahasiswa memaksa sebuah SPBU di jalan Sultan Alauddin Makassar untuk tutup. Ini dilakukan sebagai tanda protes terkait kenaikan harga BBM bersubsidi yang dianggap menyemsarakan rakyat kecil. Tak mau menuruti mau mahasiswa, SPBU ini lantas jadi sesaran amuk dan dilempari dengan batu. Aksi ini tidak dibalas oleh sejumlah petugas yang berjaga, hingga para mahasiswa akhirnya membubarkan diri. Dari Makassar, Muhammad Nur dan Bukma, MNC Media melaporkan. Sementara di Jakarta, pemirsa ratusan mahasiswa terlibat aksi baku hantam dan saling dorong dengan aparat kepolisian saat ingin menerobos masuk gerbang kantor Kementerian ESTM. Sementara di depan Istana Negara, para mahasiswa menggelar aksi teatrikal dan tidur di jalan menolak kebijakan pemerintah. Baku hantam dan saling dorong ratusan mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI dengan aparat kepolisian tak lagi bisa dihindari. Aparat bertindak keras saat mahasiswa nekat hendak mendobrak gerbang kantor Kementerian ESTM selasa siang. Mahasiswa merangsek masuk untuk menyampaikan protes terkait kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Mereka menuding kenaikan harga tersebut bukan solusi tepat untuk mensejahterakan rakyat, namun justru menjadi keuntungan sejumlah pihak, terutama para mafia migas yang ada di tubuh Kementerian ESTM. Sementara itu, aksi unjuk rasa juga dilakukan di depan Istana Negara. Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi seperti HMI dan Persatuan Mahasiswa Merah Putih berorasi menolak kenaikan harga BBM yang dinilai makin menyengsarakan rakyat. Mereka juga menggelar aksi teaterikal dan tidur di jalan. Di tengah aksi yang sedang berlangsung, aksi kejar-kejaran terjadi. Aparat mengamankan seorang pencopet yang diduga menyusup di antara para pengunjuk rasa. Para mahasiswa berencana menggelar aksi yang lebih besar jika Jokowi tidak membatalkan kenaikan harga BBM. Akibat aksi ini, lalu lintas di sekitar Istana Negara sempat macet total. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Riansyah Mutakin, Irvandi, MNC Media, melaporkan. Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM juga berlangsung ricuh di sejumlah daerah. Di Sleman, Yogyakarta, Kapolres Sleman, AKBP Ihsan Amin, nyaris terbakar kakinya akibat lemparan ban yang dibakar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Sementara di Wonosobo, Jawa Tengah, mahasiswa PMII membakar keranda Jokowi dan memblokir jalan utama kota Wonosobo. Bentrokan antara ratusan massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Yogyakarta menolak kenaikan harga BBM dengan polisi ini terjadi di pertigaan kampus Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga, Sleman, Yogyakarta, Selasa Soreng. Di bawah kuyuran hujan, kedua belah pihak terlibat perang batu. Insiden bentrokan dipicu aksi sejumlah mahasiswa yang merusak pos polisi lalu lintas. Bahkan Kapolres Sleman, AKBP Ihsan Amin yang sedang memantau jalannya aksi dari dalam pos lalu lintas, nyaris terbakar kakinya saat terkena lemparan ban bekas yang dibakar oleh demonstran. Polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk menghalau demonstran. Bahkan, sebuah mobil water cannon dan pasukan trail juga ikut dikerahkan. Keranda mayat yang ditulisi Jokowi ini dibakar oleh mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII. Aksi yang dilakukan di jalan utama Wonosobo ini sambil meneriakan ia-lial hujatan kepada Presiden Jokowi pasca menaikkan harga BBM bersubsidi. Mahasiswa juga mencoret-coret jalan menggunakan cat semprot. Sebelumnya, para mahasiswa ini longmarch dari kampus Unsik Wonosobo menuju Taman Plaza. Mereka melakukan aksi teatrika menggambarkan tercekiknya rakyat akibat kenaikan harga BBM. Gelombang penolakan kenaikan harga BBM terus berlanjut di Kota Malang. Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, HMI, memblokir terminal bahan bakar minyak. Aksi memaksa masuk terminal BBM inilah yang menyebabkan mahasiswa dan polisi terlibat bentrok, saling pukul dan saling kejar layaknya tawuran. Masa bertahan melakukan aksi hingga hampir 2 jam yang mengakibatkan proses distribusi bahan bakar minyak di terminal BBM lumpuh total. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Pemirsa Organisasi Angkutan Darat, Organda, memutuskan akan berhenti beroperasi mulai rabu secara nasional. Penghentian operasi angkutan umum sebagai bentuk protes kenaikan BBM bersubsidi. Sementara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menghibau, agar Organda tidak mogok nasional dan berjanji akan memberi berbagai fasilitas kemudahan untuk operator angkutan umum. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM mulai selasa dini hari berdampak pada tarif angkutan umum. Di terminal Senin Jakarta Pusat, sopir angkutan umum dan penumpang mengeluhkan naiknya harga BBM. Bagi sopir angkutan umum, naiknya harga BBM berdampak pada biaya operasional dan setoran. Mereka pun nekat akan menaikkan tarif angkutan agar tidak merugi. BBM bersubsidi oleh pemerintah, Organisasi Angkutan Darat, Organda, memutuskan akan berhenti beroperasi pada hari Rabu 19 November. Penghentian operasi ini dilakukan secara nasional dari Sabang sampai Merauke. Oleh angkutan umum, notabene angkutan umum itu digunakan, dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi yang lemah. Sedangkan untuk premium, naikan itu sebesar 25%. Jadi ini sangat memberatkan, sehingga walaupun antiberoperasi juga itu menimbulkan banyak kerugian. Menangkapi resana Organ Damokak Nasional, Menteri Perhubungan Ignatius Yonan menghimbau kepada pihak operator angkutan darat agar berkepala dingin menerima kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Seperti tadi saya katakan itu, saya menghimbau semua pihak itu untuk berkepala dingin lah. Jadi kalau misalnya tuntutannya itu, angkutan umum BBM-nya itu tidak naik, yang lain naik itu, saya kira mungkin prakteknya di lapangan tidak mudah ya untuk pengendaliannya. Ignatius Yonan berjanji untuk membebaskan suku cadang kendaraan angkutan umum dari pajak biaya masuk dan juga memfasilitasi kemudahan permajaan mobil angkutan umum, serta menertibkan pungutan liar. Tim Liputan MNC Media melaporkan.